Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 yang digelar di KPUD Kabupaten Bekasi dan Aceh Timur berlangsung ricuh. Masa pendukung dua calon anggota legislatif meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang dinilai syarat dengan kecurangan. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang, Sulatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa dari kedua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Pihak kepolisian dan TNI yang mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengevakuasi sejumlah masa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Masa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan Panitia Penghitungan Suara Kejamatan Pembahyuran. Masa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelepungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Pendukung calon anggota legislatif yang melakukan aksi proses melinta KPU, Kabupaten Bekasi melakukan hitung ulang suara rekapitulasi C1. Melaporkan hal ini kebawah seluruh. Dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Oknum Pekerja PPK. Kita sudah laporkan itu dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun pada hari ini, pada saat pelaksanaan pleno, tentunya kami juga mengharapkan bahwa proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan di negara kita ini berjalan dengan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini pembacaan setiap pemilihan itu sudah dibacain semua. Lepas ketika akhir ada saksi dari PDI menyampaikan apakah kemudian nanti dalam proses, apa di akhir itu bisa boleh ada pembetulan bagaimana yang kita bicarakan. Dengan terjadinya, kericuhan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Sama halnya di wilayah Aceh, pertempatan sengit juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan pengetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten di Aceh Timur Aceh. Kericuhan terjadi saat saksi dari partai lokal PAS dan saksi partai Golkar protes, keduanya tidak terima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran para saksi meminta agar hasil DA1 yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung dalam rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan agar para saksi tidak terima untuk mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan Ayus melaporkan.